Halo everyone, welcome back again. So kali ini kita akan update salah satu koin yaitu Bitgert Brice. Dimana kali ini ada beberapa informasi yang akan gue sampaikan dan juga gue sajikan kepada kalian khususnya untuk ARMY dan juga holders dari koin Bitgert Brice. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do your own research. Disini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun mencual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So apapun risikonya, gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke terakhir kali gue update dari koin Bitgert itu sekitar satu hari yang lalu dan kali ini kita akan update again kira-kira ada informasi apa aja nih dari koin Bitgert Brice. Tapi nampaknya sekarang ini ada beberapa news-news positif untuk koin Bitgert Brice di masa depan karena ada sebuah pernyataan langsung dari tim dan juga developers koin Bitgert bahwa suatu hari nanti koin Brice ini bisa kill 3-0. Namun pembahasan kali ini bukan hanya sekedar prediksi harga dan juga target yang sudah ditentukan oleh developers koin Bitgert saja. Begitu juga kita akan relate kembali ataupun ulas kembali mengenai kontrak sale yang masih tetap berlaku di dalam projek koin Bitgert Brice. Karena disini adanya suatu pertanyaan mengenai permintaan gue harus membahas mengenai kontrak sale yang masih ada di dalam projek koin Bitgert Brice. Jadi kurang lebihnya pertanyaan tersebut seperti ini. Sebetulnya mengenai kontrak sale itu telah gue bahas beberapa kali gitu ya dan buat kalian bisa dicek juga gitu untuk pembahasan lebih mendetailnya seperti apa mengenai cara mengecek dari kontrak sale dalam sebuah projek koin Bitgert dan cara kerjanya seperti apa. Karena kali ini kita hanya sekedar mengulas kembali aja mengenai kontrak sale yang masih tetap berjalan di dalam projeknya koin Bitgert Brice. Dan tanpa mengerik rasa hormat gue untuk teman-teman semua so disini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya kali ini kita akan cek mengenai kondisi dari harga koin Bitgert apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang dalam tahap koreksi. Dan ternyata untuk koin Bitgert Brice di hari ini sedang terjadi kenaikan hampir 3% atau setara dengan 2,98% dan harganya di 0, ada sekitar 6,0 di belakang, 3,618 USD. Mengenai peringkat buy data koin market cap untuk kali ini menduduki di peringkat ke 165 dan terakhir gue update masih di 166. Artinya ada sedikit pertumbuhan dari segi peringkat naik sekitar 1 peringkat. Dan untuk market capnya dari koin Brice saat ini di 143,1 juta USD. Akhirnya untuk market cap dari koin Brice ini mengalami kenaikan gitu ya karena kemarin-kemarin itu sempat di bawah 100 juta USD. Namun kali ini market cap dari koin Brice telah menembus di atas 100 juta USD. Oke jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa so gak perlu banyak basa basi kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke sekarang kita masuk ke dalam akun Twitter resminya koin Bitgert Brice dimana kali ini pun ada beberapa update-an terbaru dan sangat mengejutkan sekali untuk ARMY dan juga holders dari koin Bitgert. Yang pertama kita akan update mengenai followers kali ini telah mengalami peningkatan 537,4 ribuan dan terakhir gue update juga hanya di 537,1 ribu followers. Artinya ada sekitar 300-an followers yang telah bertambah hanya memakan 1 hari saja. Dan disini pada tanggal 11 Juli sebuah announcement yang masih tetap dipin ataupun disematkan di dalam Twitter resminya mengenai pelistingan dari beberapa bursa lebih kurangnya ada sekitar 10 bursa yang akan mendaftarkan koin Brice di bulan Agustus mendatang. Nah jadi pembukaan di awal bulan Agustus ini kira-kira koin Brice ini akan terdaftar di bursa mana ya? Menurut gue ketika di dalam sumber pembukaan mengenai pelistingan koin Brice di tanggal 1 Agustus mendatang dia akan terdaftar di exchange tier 1 seperti Bybit, OKX, Bitstamp, Gemini dan beberapa exchanger yang lain. Gue rasa kenaikannya pun akan tidak terelakkan lagi gitu ya. Jadi akan ada sedikit genjotan untuk kenaikan harga dari koin Bitgert. Tetapi sebaliknya ketika memang pada tanggal 1 Agustus pelistingan tersebut hanya di exchanger tier 2, tier 3 apalagi exchange ecek-ecek. Gue rasa kenaikannya tidak akan terlalu signifikan gitu ya karena akan terjadi kekecewaan di kalangan RB dan juga holders dari koin Bitgert. Tetapi kita sebagai holders dan juga RB dari koin Bitgert Brice hanya bisa mengikuti dan juga menyaksikan strategi apa yang akan dibuat oleh tim dan juga developers koin Bitgert mengenai pelistingan koin Brice di 10 exchange dalam 1 bulan penuh di bulan Agustus. Dan sekitar 9 jam yang lalu disini pun ada sebuah announcement juga ini yang membuat deg-degan sekali gitu ya. Karena pernyataannya itu sangat mengejutkan dan juga mengesankan. Tentu membuat beberapa ARMY berspekulasi dan halusinasi khususnya untuk gue sendiri. Karena dalam sebuah postingan tersebut, BIF is super bullish today. BIF is planning the $0.0001 mission for Brice. Wow, jadi artinya misi dan juga rencana dari tim dan juga developers koin Bitgert ini, dia sudah memiliki suatu target bahwa Brice suatu saat nanti akan mencapai ke harga 0, ada sekitar $3.000 di belakang $1.000. Ketika harga tersebut ini dirupiahkan lebih kurang di $1.51 untuk harga per satu koin Bitgert Brice. Wow, ini menarik sekali. Ini hanya sekedar membicarakan mengenai angan-angan yang telah ditargetkan oleh tim dan juga developers koin Bitgert. Nah, jadi kira-kira berapa uang yang akan kalian dapatkan ketika Brice mencapai di harga 1,51 rupiah? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan pada tanggal 29 Juni yang lalu, disini pun ada sebuah announcement juga mengenai pelunchingan ataupun perilisan dari projek unggulannya yaitu Q-Brice ataupun Electric V-Hail. Nah, tetapi disini ada sedikit kendala juga nampaknya ya setelah gue riset. Jadi, senang mengumumkan bahwa mobil demo EV kami akan siap minggu ini. Dan pengiriman ke Dubai dijadwalkan pada tanggal 11 Agustus dan diperkirakan butuh 20 hari untuk tiba mengingat penundaan manufaktur baru-baru ini yang disebabkan oleh topan di Xiamen, China, dan nantikan pembaruan lainnya. Nah, jadi disini kemungkinan mobil demonya ini akan dikirimkan per tanggal 11 Agustus. Namun disini ada sebuah catatan penting juga kemungkinan bukan berarti akan langsung sampai di negara Dubai, tetapi akan membutuhkan waktu sekitar 20 hari kerja ke depan. Yang kemungkinan mobil EV-nya ini akan sampai di Dubai itu di akhir bulan Agustus. Tepat sekali pada saat selesainya pelistingan dari Q-Brice ini di 10 bursa. Nah, apakah akan ada sebuah kejutan lain dan juga rencana lain mengenai strategi yang telah ditentukan oleh tim dan juga developers Q-BitGuard? Dan untuk informasi selanjutnya, di mana disini ada salah satu platform ataupun project yang telah memberikan suatu informasi bahwa Q-BitGuard Bryce ini sudah bisa dijadikan sebagai alat pembayaran untuk beberapa investor dan khususnya untuk user dalam sebuah platform tersebut ketika ingin melakukan pemesanan pesawat, hotel, dan lain-lain. Nah, jadi disini nama platformnya ataupun project tersebut adalah Travel Care, jadi seperti platform dari Travala.com. Untuk coin Bryce di platform Travala.com itu sudah bisa dijadikan alat pembayaran ketika beberapa user dalam sebuah platform Travala.com itu ingin memesan hotel, memesan tiket pesawat, dan bahkan olahraga, dan membayarnya menggunakan coin Bigger Bryce. Dan itu pun telah gue update juga bagaimana caranya ketika beberapa investor ataupun user ingin memesan hotel, tiket pesawat, dan membayar menggunakan coin Bigger Bryce. Dan kali ini datang dari platformtravel.com, jadi ini sangat luar biasa sekali ya. Kami sangat senang mengumumkan bahwa Bigger Bryce telah terdaftar di TravelCare.io. Mulai sekarang kita dapat memesan jutaan layanan dengan Bryce, lebih dari 600 ribu hotel di seluruh dunia, lebih dari 100 ribu pengalaman uni, dan lebih dari 600 maskapai penerbangan untuk terbang. Wow, ini lebih banyak ya dibandingkan dengan platform Travala untuk mendukung coin Bigger Bryce ini dijadikan sebagai alat pembayaran di dalam sebuah platformtravelcare.io. Dan untuk informasi yang terakhir, sekarang kita masuk ke dalam bcscan.com. Kita akan cek sama-sama mengenai kontrak sale yang akan tetap aktif selamanya di dalam projek coin Bigger Bryce. Jadi sekarang di dalam sebuah data-data yang ada di sini, pertama kita cek dulu mengenai holders. Sekarang di 184.765an holders. Jadi hanya mengalami kenaikan sedikit saja mengenai holders di hari ini ya, karena terakhir itu di 184.730an holders, namun sekarang di 765an holders. Dan di sini yang perlu kita lihat mengenai kontrak sale saat ini yang sudah terisi sekitar 1,8 miliar coin Bigger Bryce. Nah, jadi sebelumnya pertama kali coin Bigger Bryce ini diluncurkan, dia memiliki kontrak sale dengan jumlah 30 miliar coin Bigger, itu akan secara otomatis terjual dengan sendirinya. Tetapi kali ini sudah dikurangi yang awalnya 30 miliar, namun sekarang hanya 20 miliar coin Bigger Bryce saja. Ketika itu sudah terkumpul 20 miliar, itu akan secara otomatis terjual. Dan mungkin pertanyaannya, apakah kontrak sale ini akan ada masanya atau mungkin kontrak sale ini akan dihilangkan? Tentu ini tidak akan dihilangkan oleh tim dan juga developers coin Bigger, karena ini adalah salah satu sumber pendapatan untuk tim dan juga developers coin Bigger Bryce. Tetapi di sini ada sedikit kemungkinan kontrak sale ini tidak akan berjalan ketika beberapa investor ini sudah beralih semua ke dalam jaringan Ethereum ataupun jaringannya sendiri, yaitu Bigger BRC20. Nah, jadi hanya itu harapannya ketika dari beberapa investor ataupun armin dari coin Bigger tidak menginginkan kontrak sale terus berjalan. Jadi salah satunya ya, mereka harus beralih untuk membeli dari coin Bigger Bryce ini di dua jaringan saja, di mana ada jaringan ERC20 dan juga Bitger BRC20. Nah, jadi lebih kurangnya seperti ini mengenai kontrak sale yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Tetapi apabila kalian masih tetap mempertanyakan kira-kira seperti apa cara mengecek dan sebagainya, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian juga tidak ketinggalan dari beberapa update-update yang akan gue sampaikan dan juga gue sajikan kepada kalian semua mengenai pembahasan-pembahasan di sektor industri kripto-karansi. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update-update terbaru dari coin Bigger Bryce. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.